Mungkin Bapak dengarkan langsung, Pak Iwan dengarkan langsungnya seperti Bapak ceritakan yang sebelumnya, apa teman kita yang telah mengundang di kita semua ini. Paling saya dengar hanya disini. Saat saya di Sandra, saya ditutup mata saya, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, kaki diikat, tangan diikat, saya mendengar salah satu teror situ bicara. Disitu ada temanmu, adekmu yang masih muda itu, saat saya eksekusi, saya diintrogasi, dia tidak mau. Dia hanya meminta langsung saja, saya ditembak mati daripada saya diintrogasi. Seperti itu. Dan itu disampaikan di hadapan Bapak oleh siapa itu? Saya tidak kenal, yang sebenarnya karena saya ditutup mata saya, karena saya ditutup, tidak mengenalinya siapa. Suasana pada saat itu seperti apa, Pak? Mencekang sekali diantara hidup dan mati. Apa perasaan Bapak pada saat itu, ingatnya seperti apa, kemudian Bapak yang diintrogasi pertama itu apa yang... Saya ingat keluarga saya di rumah, saat itu. Saya ingat keluarga saya di rumah, dan saya tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka. Terus saya berharap saat di dalam itu, ada yang membebaskan saya lagi, dari pimpinan, rekan-rekan semua, yang mengetahui kalau di dalam itu ada salah satu anggotanya masih hidup. Itu hanya saya yang berharap berdoa sama Bapak. Sudah pimpinan memikirkan ke depan, seperti apa langkah-langkah terhadap diri saya, seperti itu. Sampai akhirnya saya dibebaskan, seperti itu. Lebih dari 12 jam, hampir lebih dari 30 jam, yang Bapak lakukan selama di dalam itu, apa yang Bapak lakukan? Saya disekap, diikat, dan mereka terus. Ada Bapak rasakan untuk, ya, inilah kahdenan koma haramnya, seperti apa yang Bapak bersama-sama? Saya berpikir, persentasi saya 99 persen mati, 1 persennya itu. Nah, 1 persen itulah Allah kasih kepada saya. Allah yang pandai membulak-bulikan hati seseorang, saya berjikir kepada beliau, saya memohoni Allah, saya pikir ini kalau memang ini takdir saya harus mati, disinilah saya mati untuk menjadari, tapi kalau memang takdir saya masih hidup, berarti Allah membedahi saya hidup, dan membedahi saya untuk tetap mengabdi kepada poli. Kemudian, detik-detik menjelang Bapak, iman terbebas dari penelusuhan negara ini, itu kira-kira kapan waktunya? Kemudian, apa Bapak punya firasat, atau seperti apa kira-kira? Masa, jam berapa kira-kira itu? Saat itu saya enggak hafal jamnya, mungkin sekitar jam 1 jam 2an, setiap jam 1an, saya ditarik oleh tersangka, ditarik keluar, dan saat itu saya lihat, saya sudah dipertemukan dengan logistik mereka. Mereka minta seperti makanan dan sebagainya, nah, itu saat makanan itu sudah siap di depan, dan saya dilepas bersama dengan makanan yang berkata-kata. Pak Iwan, mungkin ini adalah rasa keprihatinan kita semua, tentu ada yang ingin Bapak sampaikan dalam kesempatan ini, agar ya kita sebagai Bayangkara, anggota Bayangkara, dan juga kepada yang lain, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan seperti apa? dan saya turut berduka cita atas meninggalnya teman terbaik saya, titik saya, tekan-tekan saya sudah memperjuangkan negara ini dengan titik darah penghabisan. saya tidak bisa berbuat apa-apa saat saya terjadi itu semua, saya sangat sekali menisau, dan saya berterima kasih kepada pimpinan yang selama ini sudah memperjuangkan nasib anak buahnya, walaupun saat itu saya disandra, sampai dengan saya bisa dilepas kembali, dan saya berkesan kepada teman-teman satu kemessi agar tetap semangat dan tetap melawan kekejaman ini dan tetap melawan teroris ini tanpa harus takut, tanpa harus putus semangat karena kejadian saya ini adalah menjadi semangat buat an-rekan semua untuk lebih berjuang lagi untuk melawan segera bentuk teroris dan kekejamannya, dan itu tetap harus semangat di Densus 88. Mungkin Bapak dengarkan langsung, Pak Iwan dengarkan langsungnya seperti Bapak cerita kena sebelumnya, apa teman kita yang telah mengundang di kita semuanya? Paling saya dengar hanya di sini, saat saya disandra, saya ditutup mata saya, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, kaki diikat, tangan diikat, saya mendengar salah satu teror situ bicara. disitu ada temanmu, adekmu yang masih muda itu, saat saya eksekusi, saya dipergasi, dia tidak mau, dia hanya, dia meminta langsung saja, saya ditembak mati daripada saya dipergasi, seperti itu. Dan itu disampaikan, dihadapan Bapak, oleh siapa itu? Saya tidak kenal, yang sebenarnya karena saya ditutup, maka saya, tangan sedikit tutup, tidak mau menariknya, siapa yang menariknya. Suasana pada saat itu seperti apa? Saya mencekam sekali, dengan cara hidup dan mati. Apa perasaan Bapak pada saat itu, ingatnya seperti apa? Kemudian Bapak yang diingat pertama itu, apa yang? Saya ingat keluarga saya di rumah, saat itu. Saya ingat keluarga saya di rumah, yang saya tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka, terus saya berharap saat di dalam itu, ada yang membebaskan saya lagi, dari pimpinan, rekan-rekan semua, yang mengetahui kalau di dalam itu, ada salah satu anggotanya masih hidup. Itu hanya saya yang berharap berdoa sama Bapak. Sudah pimpinan memikirkan ke depan, seperti apa? Langkah-langkah terhadap diri saya, seperti itu. Sampai akhirnya saya dibebaskan, seperti itu. lebih dari 12 jam, hampir lebih dari 30 jam, yang Bapak lakukan selama di dalam itu, apa yang Bapak lakukan? Saya disetap, diikat, dan mereka terus. Ada Bapak merasakan untuk, ya, inilah kahdenan omah, apapunnya seperti apa yang Bapak bersama-sama. Saya berpikir, persentasi saya 99 persen, mati 1 persennya itu. Nah, 1 persen itulah alokasi kepada saya. Allah yang pandai membulak-bulikan hati seseorang. Saya berjikir kepada beliau, saya memohoni Allah, saya pikir ini kalau memang ini takdir saya harus mati, disinilah saya mati untuk menggadari, tapi kalau memang takdir saya masih hidup, berarti Allah memedari saya hidup, dan memedapi saya untuk tetap mengapri kepada Polri. Kemudian, detik-detik menjelang Bapak, Biman terbebas dari pelurusan diri ini, itu kira-kira kapan waktunya? Kemudian apa Bapak punya firasat, atau seperti apa kira-kira? Jam berapa kira-kira itu? Saat itu saya nggak hafal jamnya, mungkin sekitar jam 1 jam 2-an, jam 1-an, dan saat itu saya bisa ditarik oleh tersangka, kita ditarik keluar, dan saat itu saya lihat, saya sudah dipertemukan dengan buku logistik mereka. Mereka minta seperti makanan dan sebagainya, nah itu saat makanan itu sudah siap di depan, saya dilepas bersama dengan makanan yang mereka minta. Pak Iwan, mungkin ini adalah rasa keprihatinan kita semua, tentu ada yang ingin Bapak sampaikan, dalam kesempatan ini, agar ya kita sebagai Bayangkara, anggota Bayangkara, dan juga kepada yang lain. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan seperti apa? saya turut berduka cita atas meninggalnya teman terbaik saya, tim saya, tekan-tekan saya sudah memperjuangkan negara ini, dengan titik darah penghabisan, saya tidak bisa berbuat apa-apa saat saya terjadi itu semua, memang saya sangat sekali menyesal, dan saya berterima kasih kepada pimpinan yang selama ini sudah memperjuangkan nasib anak buahnya, walaupun saat itu saya disandra, sampai dengan saya bisa dilepas kembali, dan saya berkesan kepada teman-teman satu kompensi agar tetap semangat, dan tetap melawan kekejaman ini, dan tetap melawan teroris ini, tanpa harus takut, tanpa harus putus semangat, karena kejadian saya ini adalah menjadi semangat buat rekan-rekan semua untuk lebih berjuang lagi, untuk melawan segar bentuk teroris dan kekejamannya, tetap harus semangat di Densus 88. Terima kasih.